Intro Shalom, salam sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus Senang bertemu kembali dengan saudara-saudara dalam renungan harian ini Kiranya damai sejahtera dari roh kudus terus menaungi setiap kehidupan kita dimanapun kita berada Marilah kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam perenungan akan firman Tuhan Sebelum kita mulai renungan harian ini, marilah kita berdoa Ya ala Bapak yang Maha Kudus, Bapak yang baik, yang kami siapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur atas kasihmu yang tak terbatas dan kemurahan hatimu yang tiada bandingannya Kami datang di hadapanmu dalam doa ini dengan hati yang terbuka dan penuh rindu untuk mengetahui kehendakmu yang sempurna Kami memohon agar roh kudusmu hadir di tengah-tengah kami saat ini Bimbinglah kami dalam renungan ini dan bukalah pikiran dan hati kami agar kami dapat menerima dan menerapkan firmanmu dalam hidup kami Terima kasih karena engkau adalah Allah yang setia dan pembimbing yang tak tergantikan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Saudara-saudara aku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Marilah kita memulai waktu renungan kita dengan sukacita dan rasa syukur kepada Allah Yang telah memilih kita sebagai anak-anaknya Dalam tema renungan hari ini, kita akan belajar pentingnya membiarkan roh kudus memimpin hidup kita Ruh kudus adalah pembimbing kita yang setia Yang hadir untuk membimbing, menguatkan, dan membentuk kita agar serupa dengan Kristus Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali diperhadapkan pada pilihan-pilihan penting dan arus yang beragam Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu merasa sendiri atau bingung Karena Allah memberikan roh kudusnya kepada kita sebagai pembimbing kita Roh kudus membimbing kita dalam pemahaman firmannya Menguatkan kita dalam iman Dan memberikan karunia-karunia dan buah rohani bagi kita Dalam renungan kali ini, kita akan belajar bagaimana hidup dalam ketaatan terhadap roh kudus Yang dapat membawa kita lebih dekat dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah Mari kita terbuka dan siap menerima firman yang akan disampaikan Dan berdoa agar roh kudus menggerakkan hati kita dan pikiran kita saat kita merenungkan kebenaran-kebenarannya Saudaraku dalam Kristus, mari kita merenungkan tema yang luar biasa penting dalam hidup kita Sebagai orang percaya, yaitu dipimpin oleh roh kudus berdasarkan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 14 Demikian firman Tuhan Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah Amin Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, kita tidak ditinggalkan dalam kebingungan atau kesendirian Allah, dalam kebaikannya yang tak terbatas, telah memberikan roh kudus kepada kita sebagai pembimbing kita Roh kudus hadir dalam hidup kita untuk menolong, membimbing, dan memperkuat kita dalam hidup ini Ketika kita memilih untuk hidup dalam ketaatan terhadap roh kudus Kita mengakui bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan Roh kudus membawa kita melalui proses transformasi yang tak terbatas Membentuk karakter kita agar serupa dengan Kristus Dia membantu kita untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat dan memprioritaskan kehendaknya dalam segala hal Roh kudus bekerja dalam hidup kita melalui berbagai cara Pertama, dia memberikan pengertian dan pencerahan rohani Ketika kita berusaha memahami firman Tuhan, roh kudus membuka mata kita agar kita dapat melihat kebenaran yang tersembunyi dalamnya Dia menyatakan maksud dan kehendak Allah kepada kita melalui firmannya Kedua, roh kudus menguatkan dan memperbarui kita secara batinnya Ketika kita merasa lemah, dia memberi kita kekuatannya yang tak terbatas Ketika kita menghadapi pencobaan, dia memberikan keberanian dan keberanian untuk mengatasi segala hal Ketika kita kehilangan harapan, dia menghibur dan mengatakan kita bahwa Allah selalu bersama kita Ketiga, roh kudus memberikan karunia dan buah rohani dalam hidup kita Dia menganugerahkan karunia-karunia yang berbeda kepada setiap orang percaya Sesuai dengan rencananya yang sempurna Dia memberi kita karunia-karunia seperti kebijaksanaan, pemberitaan injil, pengajaran, penghiburan, dan masih banyak lagi Selain itu, dia juga menghasilkan buah roh dalam hidup kita Seperti kasih, sukacita, dama sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri Saudaraku, membiarkan roh kudus memimpin hidup kita bukanlah tugas yang mudah Kita sering sekali tergoda untuk mengikuti keinginan daging dan dunia ini Namun, jika kita ingin hidup yang sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak kala Kita perlu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada roh kudus Ketika kita melakukan itu, kita akan melihat perubahan yang ajaib dalam hidup kita Biarkanlah roh kudus menjadi pembimbing dan pemimpin sejati dalam hidup kita Biarkan terus roh kudus untuk terlibat dalam setiap aspek hidup kita Termasuk hubungan, pekerjaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan kita kepada sesama Ketika kita mengikuti petunjuknya, kita akan hidup dalam kemenangan dan kepuasan yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang intim dengan Allah Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Biarkanlah pengaruh dan pimpinan roh kudus tetap ada dalam hidup kita Teruslah mencari dan mendengarkan suaranya melalui firmannya, doa, dan persekutuan dengan sesama Ketika kita hidup dalam ketaatan terhadap roh kudus Kita akan mengalami hidup yang penuh berkat Dan melangkah maju dalam panggilan dan rencana Allah bagi kita Semoga pengalaman kita dalam renungan ini Membangkitkan semangat dan kehidupan baru dalam hubungan kita dengan roh kudus Marilah kita terus menghidupi ajarannya dan membagikan pengalaman kita kepada orang lain Bersama-sama marilah kita terus tumbuh dan melangkah dalam iman kita Dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan menyenangkan bagi Allah Sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa Ya Allah Bapak, terima kasih atas hadiratmu yang telah mengisi renungan kami hari ini Kami bersyukur atas pengajaran dan penghiburan yang engkau telah berikan melalui firmanmu Kuduskanlah hidup kami melalui roh kudusmu Dan kuatkanlah kami untuk hidup dalam ketaatan terhadapmu setiap hari Biarkanlah hidup kami menjadi kesaksian yang berharga bagi kemuliaanmu Kami berterima kasih dan mempersembahkan segala puji hanya kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Demikianlah renungan kita hari ini Tuhan memberkati dan menyertai kita semua dalam perjalanan hidup ini Sampai kita bertemu lagi Tetaplah hidup dalam ketaatan terhadap roh kudus Salam kasih dalam Kristus Haleluya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.